Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Saya berharap anak-anak tetap sehat, tetap kuat, karena Tuhan tetap menyertai kita. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dengan judul Allah menyelamatkan umatnya yang terdapat di dalam keluaran pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dan Matius pasal 1, ayat 18 sampai ayat yang ke-10 Nah anak-anak setelah bertahun-tahun bangsa Israel ada di Mesir dan kemudian Raja sudah berganti tidak mengenal Yusuf lagi akhirnya bangsa Israel semakin hari semakin bertambah banyak dan mereka semakin bertambah kuat Hal ini membuat Raja Firaun, Raja yang baru yang tidak mengenal Yusuf semakin takut, semakin gentar Dia berpikir jangan-jangan kalau nanti bangsa Israel semakin besar di Mesir mereka bisa menjadi musuh atau kalau ada musuh berperang mereka bisa bersatu dengan mereka Maka Raja Mesir memerintahkan untuk semakin menindas bangsa Israel Mereka disuruh bekerja paksa untuk mendirikan kota-kota perbekalan yaitu Pitom dan Rakses Tetapi mereka semakin tindas, bangsa Israel semakin kuat, semakin bertambah banyak dan orang-orang Mesir semakin takut Maka bangsa Israel semakin dijadikan muda kerja paksa Mereka disuruh menggali tanah liat bahkan batu batah Pokoknya bagaimana supaya bangsa Israel benar-benar menjadi lemah oleh pekerjaan yang sangat keras yang ditimpakan kepada mereka Mereka diperbudak, hak mereka tidak ada Mereka tidak mengalami kemerdekaan Mereka bekerja bukan untuk keuntungan mereka Tapi untuk kepentingan Raja Viral Mereka Raja Mesir pun memerintahkan kepada para bidan yang menolong wanita Israel saat melahirkan Di antara bidan itu ada bidan Sifra dan bidan Tuhan Tetapi para bidan-bidan ini adalah bidan yang takut kepada Tuhan Sehingga ketika Raja Viral memerintahkan untuk membunguh Setiap anak laki-laki yang melahir Maka bidan ini menjawab kepada Raja Mesir Wah Raja mereka itu sangat kuat Wanita-wanita Israel sangat kuat daripada wanita-wanita Mesir Sehingga sebelum kami datang Bidan datang mereka sudah melahirkan lebih dulu Nah sehingga Tuhan sangat sayang kepada para bidan ini Dan kemudian Tuhan memberikan pasangan hidup bagi mereka Karena ketatannya Lalu Raja Viral sangat marah Lalu kemudian dia memerintahkan Bahwa semua anak laki-laki harus dilemparkan ke dalam sungai Nil Hanya anak perempuan yang dibiarkan hidup Nah diantara mereka ada satu keluarga dari Israel Mereka adalah Amram dan Yokebet Pada saat itu Yokebet melahirkan seorang anak laki-laki Yang sangat cakep dan sangat ganteng Jadi Yokebet menyembunyikan anaknya ini selama 3 bulan Apa yang terjadi selanjutnya? Kita saksikan ceritanya So she got a basket And fixed it So the water could not get inside Then She put the baby Into the basket And put the basket Into the river The baby's big sister Miriam Stayed close by To see what would happen God was watching over the baby The Egyptian princess Came to the river To take a bath Pada suatu hari Ketika putri kiraun Dan dayang-dayangnya Bagi Adi Tiba-tiba dia melihat Sebuah peti yang ada di tengah-tengah sungai Nil Itu Lalu kemudian Dayang-dayang itu mengambil peti itu Dan tiba-tiba dia melihat Wah Ini sebuah keranjang Yang berisi seorang bayi yang sangat bangga Lalu timbul rasa kasihan Sang putri kepada bayi itu Dan kemudian Putri itu mengambilnya Nah Tidak lama kemudian Kakak dari bayi ini Yang bernama Miriam Datang mengambil peti itu Lalu dia Bang putri Aku akan mencarikan Seorang yang pengasuh buatmu Aku akan mencarikan orang Israel untukmu Karena putri tahu Ini pasti anaknya orang Israel Lalu Sang putri berkata Oh boleh boleh Silahkan cari Nah kemudian Miriam pergi memanggil ibunya Dan setelah ibunya datang Putri tidak mengatakan bahwa Berikanlah dia susu sampai besar Nanti kamu akan kembalikan kepada aku Baha kepadamu Maka Maka Betapa bahagiannya Yokebet Diberikan kesempatan untuk Mengasuh merawat anaknya Dan putri memberikan Nama kepada anak ini Yaitu Musa Yang artinya Ditarik Dan Musa Diluputkan dari kematian Karena Tuhan memang Sudah punya rencana untuk Musa Supaya Musa Akan menyelamatkan Bangsa Israel Dari perbudakan Di tanah Mesir Nah Singkat ceritanya Anak-anak Setelah 430 tahun Kemudian Tuhan mengutus Musa Membawa pulang Bangsa Israel Dibebaskan dari perbudakan Orang-orang di Mesir Wah Mereka Sangat bantu Untuk menyelamatkan Bangsa Israel Maka Tuhan Yesus Di dalam Matius pasal 1 Ayat 18 Sampai 25 Itu diceritakan Tuhan Yesus Diutus oleh Bapaknya di Sudah Untuk datang ke dunia Lahir di dunia Di kandang Lomba yang binda Untuk apa? Untuk menyelamatkan Seluruh umat manusia Yang ada Di dalam Perbudakan Yesus Datang ke dunia Mati di Tas kayu salib Dan Setiap orang yang Percaya kepadanya Tidak akan Binasa Melainkan Beroleh hidup yang Kekal Itulah Pembebasan Yang Tuhan Yesus Berikan kepada Seluruh umat manusia Kalau Musa Tuhan memberikan Kebebasan Kepada Orang-orang Israel Yang telah diperbudak Selama 430 tahun Nah anak-anak Kalau kita melihat Ada banyak persamaan Antara Musa Dan Tuhan Yesus Ada yang tahu Persamaannya? Ya Betul sekali Persamaan yang pertama Adalah Musa Dan Tuhan Yesus Sama-sama Diluputkan Dari Kematian Musa Diluputkan Dari Raja Kiraum Yang ingin Membunuhnya Begitu juga Tuhan Yesus Diluputkan Dari Raja Herodes Yang ingin Membunuhnya Pada saat itu Tetapi Kebari Yesus Dibawa Kelompoknya Pergitu Masih Sehingga Tidak pernah Bertemu Dengan Herodes Sampai Herodes Kemakuin Kelajaran Yang sudah Kita pelajari Kita harus Selalu Hormat Kepada Tuhan Sebagai Tanda Kita bersyukur Bahwa Tuhan Yesus Telah Menyelamatkan Kita Karena Tuhan Kita bisa Mengalami Kemerdekaan Dari Ikatan Kuasa Musa Untuk itu Mari kita Menghormati Tuhan Dengan cara Tertip Saat Ibadah Fokus Saat Ibadah Tidak Bermain-main Saat Ibadah Yang kedua Kita harus Melakukan Segala Sesuatu Yang terbaik Untuk Tuhan Waktu kita Belajar Kita lakukan Semua itu Karena Kita mau Senangkan Hatinya Tuhan Jadi Waktu belajar Kita tidak perlu Bermalas-malasan Kita tidak Tidak perlu Dipaksa Untuk belajar Tapi dengan Senang hati Waktu kita Mengerjakan Dengan Suka cita Tanpa Ada rasa Berat Atau Bersumut-sumut Tapi kita Yakin Tuhan Pasti Akan Terus Menolong Kita Waktu Kita Membantu Orang tua Di rumah Kita juga Benar-benar Taat Tidak Usah Membantah Itulah Tanda Bahwa Kita Sangat Bersyukur Menghargai Pengorbanan Tuhan Sesuatu Anak-anak Lewat Cerita Allah Menyelamatkan Umatnya Kita Berterima Kasih Kepada Tuhan Tuhan Telah Menyelamatkan Bangsa Israel Melalui Musa Yang Tuhan Sudah Menyelamatkan Semua Orang Berdosa Oleh Karena Tuhan Salam Bersi Biarlah Firman Tuhan Menjadi Berkat Bagi Kita Dan Kita Melakukannya Dalam Diri Kita Amin